Kak Mahabharata itu dari India atau dari Jawa sih sebenarnya Bukannya itu kebudayaan India ya, bukan kebudayaan Jawa Jadi begini teman-teman Mahabharata India sama Mahabharata Jawa Itu ada sedikit perbedaan Yang terlihat jelas itu juga dari tokohnya Sama dengan Ramayana sebenarnya Yang aku ceritain di konten-kontenku itu selalu versi poyangan Jawa Meskipun kadang aku bandingin juga dengan versi aslinya Jadi begitu Sebenarnya kita gak bisa dibilang mencuri atau menjiplak budaya negara lain Karena epos Ramayana dan Mahabharata di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu banyak banget versinya Setiap wilayah punya versinya masing-masing istilahnya Dan perlu diperhatikan peradaban kita di zaman dahulu juga dibangun oleh bangsa India Dan kebudayaan kita rata-rata merupakan alkulturasi dari kebudayaan India Jadi begitu India punya pakemnya sendiri Jawa punya pakemnya sendiri Jadi ya itu sebabnya wah yang kulit itu kebudayaan kita Tapi memang cerita Mahabharata dan Ramayananya itu memang kebudayaan Asia Tenggara dan Asia Selatan Dan plus cerita wayang itu kan gak cuma tentang Mahabharata Ramayana aja Ada banyak lakon-lakon pengembangan atau lakon-lakon buatan dalang yang gak kalah kerennya lagi Gitu ya